Nggak boleh ini Oke kawan-kawan Hari ini aku mau cerita Sikila Tentang kemarin jumpa sama Lord Linggar di rumah kita Spoiler dikila ya Video ini wajib kalian tonton sampe abis Kalo kalian mau dapet baju yang ditandatangani sama Linggar Omak Mau lah nol Tapi jangan kalian skip sampe abis dulu lah Nanti kalian lewati pula si Linggar ngomong biawak di channel ini Macam yang kalian tau Loh Linggar kita kemarin tiba di Jakarta tanggal 8 Juni Soalnya dia mau launching produk kolaborasi Concave bersama Jalens ya kan Sekitar 3 minggu sebelum event kita dihubungi pihak Concave buat ikut event mereka Yaudah pasti lah wajib ikut lah kita ya kan Datang pula pawang biawak kesayangan kita semua Nggak mungkin lah kita lewatkan Nah si Linggar ini kan datang hari Kamis tanggal 8 Juni Karena aku posisinya di Menden dan aku juga punya kerjaan di luarnya Youtube Aku baru bisa cuti di tanggal 9 nya Aku berangkat sama editor kita yang paling biawak namanya si Haga Nah ini nih muka si biawak ini Jadi yang ngeditin video kita di suara cino oleh anak ini lah Udah kenal lah kalian sekarang ya kan Nah kalo udah kenal apa lagi? Minta lah duitnya Lanjut sampe lah kami di Soekarno HT kan Terus abis itu aku bingung Kok nggak ada yang nyambut ya? Si Linggar datang banyak yang nyambut Aku datang nggak ada yang nyambut Oh iya lupa aku nggak terkenal soalnya Hehehehe Hei biawak biawak Cemana mau terkenal Muka kau pun nggak ada orang yang tau Pao pao Hehehehe Nah dari bandara langsung lah kami ke pabrik tempat sepatu koncave dibuat Keliling-keliling lah kami di pabrik ini sambil ditemani sama orang koncavenya Terus ku teng orang-orang kok pada nanya ya kan Aku bingung lah mau nanya apa lah ku Jadi ku tanya aja lah Bisa nggak pake kulit biawak bikin sepatu koncave ini? Ternyata jawaban bapaknya kayak gini Ada kemungkinan pake kulit biawak nggak? Kulit? Biawak Biawak? Ya mungkin saja Kalau misalnya memang dari desainer dari brandnya Request seperti itu Desainnya seperti itu Kita bisa develop Siap Siap Hehehehe Biawak kali ya Bisa rupanya ya Nah jadi buat kalian yang habis sunat Jangan klaim buang kulitnya Simpan aja Mana tau bisa dipake buat bikin sepatu Hehehehe Habis itu lanjut lagi keliling-keliling pabrik Buat nengok pembuatan sepatunya Habis itu baru makan Baru lanjut launching produk Nah pas launching produknya ini Nggak sengaja ditengok si Lingard pula aku ya kan Buat kalian yang nggak percaya Si Lingard kenal sama suara Cinder Inilah buktinya Lebih detail lagi sebenernya Kolaborasi antara Jalings Forbond KV Yes And this one is special collaboration With dynamic power And Jesse Lingard picked himself Hehehehe Cumanah 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 Udah percaya kalian sekarang ya kan Cumanah nggak kenal Orang sama-sama mirip Ya om nggak kami Hehehehe Baru habis itu orang-orang pada nanya lagi Mereka ingin satu keras orang ini di kelas ya kan Hehehehe Aku nanya juga lah Tapi bingung juga aku mau nanya apa Soalnya pertanyaannya harus seputar produk Jadi aku tanya lah kayak gini Uh my name is Jino Uh I just want to ask Uh uh do you plan to make another color Uh for your uh Colaboration Colaboration Jalings Okay If yes I would I would suggest you To wear color You know I'm like Like a yellow We just launch the black and pink Do not suggest right now No I just want to ask Is there any plan to To make another product In the future Okay There's gonna be plenty more products In the future Plenty more colors That everyone's going to get Like say this was a start But you know We see our vision And we're gonna have our goals But yeah there's gonna be plenty more colors So don't worry Exactly We'll get back Bihawalah gak berbuat kali pertanyaan kau ya Nol Ya gak apa-apa Nanya aja Kirain kalau nanya Dapat sepeda Rupanya cuma dapat hikmahnya Setelah launching produk Kolaborasi Jelings sama Concave Kita dapat kesempatan Buat interview Silinggar secara eksklusif Wih depan-depan Kita naik sama Silinggar ini ya kan Nah tau lah kalian Aku kemarin Udah ada nanya di IG maupun Youtube Pertanyaan apa yang mesti kutanyakan Sama Silinggar ini Banyak kali lah yang ngirim pertanyaan Ada yang nanya seputar klub dia selanjutnya dimana Mau gak dia main di POFC Bahkan yang biawanya Ada pula yang minta ditanyain Berapa ukuran biawak Silinggar ini Nol Sama biawak Silinggar Bebulu apa gak Nol Gila gak nih kalian mah Sompat ku tanya kayak gitu Malah disepakkan Silinggar kepala biawakku ini Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Pihak manajemennya Silinggar Gak berkenan buat dijawab Udah kuah juga nih pertanyaan kalian itu Sama Panitia Tapi betul-betul aja lah Gak mungkin orang itu mau itu ditanyakan Bahkan sebenarnya aku mau nanya Mana lebih jago dia atau si brewet Itu pun gak dibolehin Ya mungkin Silinggar ini ngerasa Gak pun ditanya Udah bakalan tau ya jawabannya apa Jawabannya apa Nol Ya udah jelas lah Gak main bola tapinya Jadi karena masing-masing influencer Dikasih waktu cuma 3-5 menit Karena Silinggar pun udah capek kali kayaknya ini Masih ditanya-tanyain aja deh terus Jadi ya cuman inilah interview singkatku sama dia Check it out Walah dia lebih suka nomor 35 rupanya Wak geng Aku curiga karena tau dia angka keraman 14 bikin sial Makanya gak mau dipakainya Apalagi selalu jadi bahan buli yang di channel ini pula ya kan Lanjut lagi Wih akhirnya bisa joget barang Silinggar gitu ya kan Wak geng Alamak kayak gini rupanya bangke si channel ini bah Kukira macem biawak rupanya macem Godzilla Next Nah kalian masih ingat gak video TikTok atau Reelsku yang ini Ingat dulu kalian kan kita pernah bawa jersi ini demi Silinggar Tapi belum sempet ketemu malah cabut pula dia ke Nottingham Forest Nah ini ceritanya sekalian lah aku minta Silinggar ditandatangani jersinya Biar bisa nanti kita pajang di studio ya kan biawak Nanti kalau pajangannya udah jadi aku sepilal lah Wak geng Ini anjir si MU yang meren ini tuh punya si HG tuh Fansi MU pula dia Ini namanya dia ini memanfaatkan kesempatan Di dalam sempitnya lubang biawak Paten kali ya panutan dia pula yang Silinggar ini cumanan lah Mau ditunggu-tunggu dia pun pemain MU yang bagus Buat ditandatangani baju dia ini mau sampe kapan Orang gak ada pemain MU yang bagus Terpaksalah Silinggar yang anda tangani ya kan Lanjut lanjut Omak biawak njai Belum pernah kalian kan denger Silinggar ngomong biawak Cuman di channel ini lah Silinggar pernah ngomong biawak Wak geng Sekali lagi lah Kita tengok lah dulu lagi Kalau bisa sambil kalian ikutin lah Asik kan ya Tapi nanggu Nol Kok gak kau suruh dia bilang pauk kali ya Kenapa gak kau suruh dia ngomong kayak gitu Nol Ah ngapain Wak geng Gak pun dibilang udah tanya kita dia pauk Nah abis kelar interview kami balik lah ke hotel buat beres-beres Karena malamnya ada gala dinner barang si Silinggar Tempatnya di Casa Cuomo Ristorante Aduh dari namanya ini udah tau lah Ini kayak mana dalamnya ya kan Gitu masuk Ah fine dining pula Aku paling pening lah kalo udah fine dining kayak gini Tengok lah menu nya ini Tengok apa-apa lah ya kan Gak ada lontong malam pula itu Nah informasi juga buat kalian Kalo nanti kalian diajak fine dining Ini makanannya udah langsung dihidang ya Wak geng Gak perlu lagi kalian pesan-pesan Jadi kalian tinggal makan aja lah Tapi weh dibanding makan pecelain di pinggir jalan Masih jauh lebih enak inilah Wak geng Tau kalian kenapa? Enggak Nol Ya karena gratis lah Kalau tadi disuruh bayar ya udah jelas lah Lebih enak pecelain di pinggir jalan biar Wak Tapi surprisingly makanannya juga enak Di luar konteks gratis tadi lah ya Memang enak lah makanannya Tapi bisa jadi juga kan Aku udah lapar kali ya kan Di sini kita gak duduk semeja sama si Linggar Tapi di acara ini kita juga masih dapet kesempatan Buat foto bareng sama si Linggar Terus kan weh kalian juga disapa sama si biawa ini Tengok lah Kek-kek kali deh nengok story kita di Instagram Ada juga dia nge-repost story yang nyapa kalian Oh mak Di notice lo Linggar kalian biawa Tapi kok gak di follow konol? Ya bagus udah gak di follow Nanti kalo di follow dia pula kita Jadi tau pula nanti dia kita sering lecing-lece dia ya kan Abis kegiatan gala dinner Baliklah kami ke hotel istirahat Dan siap-siap buat kegiatan besok Nah besoknya sebenarnya ada agenda meet and greet Di storenya Concave di PIM 2 Tapi karena badan kami masih remuk Jadi event di PIM kami gak ikutan lah Nah ikutnya pas nanti coaching clinic Di stadion Maria GBK Pas coaching clinic gak terlalu banyak lagi kita terlibat ya kan Tualnya acara ini memang khusus untuk bocil-bocil Kau gak bocil lagi rupanya nol Bocil sih Bocil itu wanakal tapinya Abis coaching clinic baru lanjut fun football 7-7 Kau kok gak main nol? Aku kan gak tegahan Wak geng Ya kalau aku main gak dapat menitware main lagi lah silinggar Udah di Nottingham Forest dia gak main Masa fun football pun nanti dia gak main juga Kan kasihan Tapi gak lah Aku sekarang gak bawa sepatu bola aja nih soalnya Kalaupun bawa ya gak main juga Sebenarnya simple Kalau main bareng dia Terus rupanya aku di kolong ini pula nanti sama silinggar Mau ditaruh kemana muka biawaku ini Wak geng Tapi yaudah lah Mending kau salah aku main ya kan Aku takutnya lebih malu pula nanti dia Coba skill-skill nanti di depan aku Belumpun lewat udah jatuh pula nanti si biawak ini Yaudah lah Karena kita lebih pandai ngebacot daripada main bola Gak bacotin silinggar aja lah kita dari pinggir lapangan ya kan Nah kalian bisa tengok lah beberapa cupil yang menarik pas fun football ini Tenang 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 Oke Jangan keluarin nape Jangan keluarin nape Kartu aja kartu Loh ntar Kurhasan ya Jesse kali ini Kita coba Memancing dari jelinggar Sail Nah di fun football ini ya main jago-jago lah Tapi masih gak level kulah mereka Eh levelmu mana pula nol Hah manalah level ku Asia ini ya Eropa lah Tapi yang antar tiga sana main sama pingwin levelku Jadi fun football ini banyak kan Kejadian lucu silinggar ini Kelenteh gak ola Eh 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 Moro // 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 hehehe 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 sekarang udah tau lakilan kenapa si lingkar ini dibuang ya kan udah dikasih penalti, keepernya bocil itu pun masih berselemah hehehe tapi itulah setelah ku perhatikan si lingkar ini emang orangnya pecicilan kali lah tukar joget, apa-apa dijogetin dan dia ini selalu positif orangnya makanya kita ejek pun dia, selalu aja dia gak bakal marah orang dia gak ngerti bahasa Indonesia ya kan hehehe telah acara fun footballnya ada satu lagi yang belum ditandatangin si lingkar ini barang paling ikonik yang ada di event ini apalagi kalau bukan toppingnya ini lah jadi ku minta lah ditandatanganin untuk melengkapi koleksi kita ya kan wih keren kali ini pasti kalau dipajang nanti solo kalian, kalau udah jadi nanti pajangan ya bakalanku sepil tenang, oke habis fun football ini, berakhir juga lah event bersama si lingkar di Jakarta ini haa, aku ngerasa bersyukur kali lah sama Tuhan yang mengesah karena bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lot kesayang kita si lingkar dinho makasih juga lah buat konkev yang udah mengundang lot kita dan biawak-biawak watis suara cino lini mas tevi dan ci cintia juga thank you lah ya semoga di lain waktu bisa kerjasama lagi terus selain si lingkar, di event ini kita juga ketemu beberapa orang hebat yang ada di sana ada kakak presenter yang tiap satu minggu siang selalu ditunggu buat update berita bolanya di TV mbak Nisi Novianti terus ada bang Mario Delano, ada juga bang Samci Alam ada mas Sajat juga dan terakhir ada abang-abang dari Porosalang yang ngawanin kita anaknya dari Ngancar sampai ke Jakarta ini ya kan aku cuma mau bilang makasih lah buat bang Fuat dan bang Petrik dari Porosalang atas sambutan dan hospitality-nya selama event bang Petrik ini lagi mau dia repot-repot bawa kami keliling-keliling di Jakarta sorry lah ya bang kalau kami banyak ngerepotin kemana lah namanya spesies biawak suka ngerepotin orang lah kurang lama kita cerita-cerita ya kan bang mungkin di line kesempatan bisa lebih banyak lagi kita cakap-cakap apalagi nyangkapin orang-orang ya kan bang oh iya buat kalian pecinta MU kalian wajib tonton lah channelnya Porosalang ini biar kalian gak cuma bacot aja tapi juga bisa membahas hal yang lebih dalam soal MU dan asik sejarah aja yang kalian bilang-bilangi terus subscribe kalian lah ya channel Porosalang ini wak geng dan terakhir aku juga mengucapin thank you kali lah buat kalian para biawak dan biawak tisuara cinol buat support kalian juga makanya kita bisa dijumpakan sama si lingkar ini kalian dukung terus lah channel kita ini ya kan biar kita bisa jumpa lebih banyak luar lagi tentunya next kita jumpa sama siapa lagi lah ya maguire atau brewed ya siapa aja lah ya kan kuduakan juga supaya kalian semua bisa ketemu dengan idola kalian juga aku sih pengennya jumpa sama abang untar Ronaldo lah nol yaudah pergilah kalian ke Arab sekalian umroh kalau aku pengennya jumpa sama abang kami kita mesi lah nol yaudah pergilah kalian ke Amerika sana sekalian jalan-jalan kalau sama aku gak ada kalian yang mau jumpa hmm kalau kau bang bilikmu aja males nengok kau apalagi kami oke lah itu aja lah cerita dari aku oh iya aku ada nih jersey concave yang ditanda tangan nih langsung sama si lingkar cocok kali lah buat di giveaway sama kalian ya kan tapi tunggu dulu hadiah spesial dan langkah kayak gini cocoknya juga dikasih di momen yang spesial juga gak sih nah sekarang subscriber kita kan udah 830 ribu kalian denger nih ya kalau nanti suara cinol tembus 1 juta subscriber baju ini bakalan ku giveaway sama kalian dan gak cuman satu ada 2 baju bertanda tangan lingkar yang bakalan ku giveaway sama kalian syaratnya apa nol? gak ada syarat apa-apa mau kalian subscribe atau enggak yang gak masalah yang penting 1 juta subscriber langsung ku giveaway buat kalian yang beruntung dan gak usah kalian takut gak ada settingnya di channel ini slow kalian jadi untuk sementara aku simpan dulu ya wakeng sampai kita tembus 1 juta subscriber oke? tunggu di akhir video ini ada yang spesial lah untuk video kali ini biar silinggar lah yang closing ya wakeng asyik aku aku aja pula ini closing gantian dulu sama silinggar lot linggar ini ho closing dulu biya wak subscribe, subscribe channel, and desi link on youtube thank you bye bye